Halo Mam, Hai semuanya Assalamualaikum Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku sharing lagi nih Mam rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari ini hari Sabtu Alhamdulillah banget libur ya Mam Masya Allah nanti malam itu udah tahun baru aja ini hari terakhir kita di tahun 2022 gimana nih Mam tahun 2022-nya mudah-mudahan di tahun baru nanti kita semua lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya ya Mam ya amin mudah-mudahan oke Mam hari ini aku mau beraktifitas Alhamdulillah banget hari ini libur jadi aku bisa bikin cemil-cemilan untuk keluarga aku di rumah dan tentunya bersih-bersih juga ya Mam ya kalau bersih-bersih setiap hari tuh rasanya bersih-bersih rumah selalu kotor selalu dibersihkan dengan rutinitas yang berulang-ulang gitulah ibu rumah tangga ya Mam ya pokoknya nggak ada kata lelah setiap hari beraktifitas beraktifitasnya pun itu-itu aja gitu pokoknya berulang deh sepanjang tahun nggak boleh bosan nggak boleh ngeluh nggak boleh sakit juga pokoknya harus tetap semangat ya Mam ya buat kita para emak-emak oke Mam ini aku sapu garasi ini lumayan banyak pasirnya karena akhir-akhir ini di tempatku cuacanya tuh sering hujan gitu ya Mam jadi pasir-pasir tuh kebawa masuk di apa ya roda kendaraan gitu ya Mam nanti kalau udah kering yaudah gitu akhirnya rontok-rontok ke lantai ini untuk kotorannya aku skopin ya Mam karena aku males buka garasi seperti teman-teman tahu kalau pintu garasi seperti itu tuh dia bunyi ya Mam ya jadi aku males bukanya takutnya nanti tetangga keberisikan kalau sering-sering buka tutup pintu garasi lanjut Mam ini aku mau bikin cemilan tapi ini aku mau ini dulu ya Mam refill-refill apa ya restok ya untuk Milo sama UHT bukan UHT kental manis ini aku sengaja beli yang rencengan karena nggak setiap hari juga diminum ya Mam ya aku kalau minum-minuman kayak gini ini nggak setiap hari Mam minum kalau beli yang bungkusan besar itu takutnya nanti terlalu lama gitu habisnya Mam tapi kalau beli yang rencengan kayak gini ini kan kapan mau dibuka jadi yang lainnya tuh nggak khawatir bersemut atau gimana-gimana gitu ya Mam pokoknya langsung dibuka langsung dibuang gitu udah ini aku susunin ke tempatnya ini nih entah kapan hari aku pengen bikin bikin apa itu namanya puding gitu mudah-mudahan ada moodnya ya Mam ini aku mau bikin cemilan ini kemarin waktu aku belanja mingguan di pasar aku ada beli kulit lumpia dan ini aku ada pisang pisangnya tuh udah kematangan gitu Mam jadi hampir lonyot sayang banget kalau dibuang karena belum busuk juga dan ini nih kalau digoreng pun cuman sedikit ya Mam pisangnya jadi aku mau bikin lumpia pisang nanti pisangnya aku ancurin dulu kemudian aku kasihin kental manis sama kasih gula gitu Mam aku baru coba sih Mam cemilan ini mudah-mudahan ntar rasanya enak ya Mam ya mudah-mudahan berhasil jadi aku bisa buat ulang gitu Mam kalau misalnya enak bisa dibikin ulang ya Mam ya dicobain bikin lagi gitu tapi kalau misalnya pisangnya nggak kecut atau nggak asem ini biasanya enak ya Mam manis gitu tapi tergantung juga dari pisangnya kadang pisang itu kan ada juga yang asem ya Mam cuman ini pisang batu mudah-mudahan deh nanti enak udah ini pisangnya aku hancurin dulu nanti aku bakalan kasih 2 sendok gula gitu ya Mam untuk tambahannya supaya makin manis kemudian pakai kental manis 2 saset udah ntar tinggal diaduk-aduk gitu aja kasih tepung yang terigu 1 sendok untuk perakatnya ya Mam coba-coba bikin ini deh bikin cemilan sendiri biasanya kan selalu beli gitu ya Mam kayaknya kalau bikin sendiri itu kan hasilnya lebih banyak kemudian kebersihannya juga lebih terjaga karena kita sendiri yang buat udah Mam ini aku racik-racik dulu untuk isiannya biasanya kan kalau kulit lumpia ini isiannya tuh kayak pisang kasih seres gitu ya Mam ya jadinya tuh piscok gitu cuman ini aku pengen variasinya yang agak berbeda coba-coba ya Mam ya mana tahu berhasil gitu ada juga yang isinya tuh kayak bihun goreng gitu Mam itu kan kayaknya udah sering gitu kita cobain deh Mam yang terbarunya udah Mam ini susunya aku kasih dua bungkus atau dua saset gitu ya Mam ya karena kalau satu takutnya nanti kurang legit gitu rasanya karena pisangnya ini kan satu mangkok hampir penuh pakai gulanya nggak perlu terlalu banyak karena ini kental manisnya juga udah manis ya Mam ya udah deh kemudian ini tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata baru deh dicetakin dibentuk ya Mam ya itu tadi aku udah bikin perekatnya juga perekatnya tuh pakai tepung tepung terigu setengah sendok gitu aku encerin pakai air jadi nanti untuk perekat tepiannya itu supaya nggak gampang lepas pas digoreng udah Mam ini digulung-gulung kayak gini tuh ini nanti jadinya lumayan banyak banget ya Mam jadi sebagian juga nanti mau dibawa ke tempat kerja supaya nanti pas kerja tuh ada cemil-cemilan juga jadi Alhamdulillah banget ya Mam di tempat kerja tuh ada fasilitas untuk masaknya dapur gitu Mam jadi pas mau masak tuh tinggal ke dapur aja gitu jadi aku sering banget kayak kalau misalnya ada cemilan yang atau stok frozen food gitu bawa aja ke tempat kerja jadi nanti dimakan pas lagi anget-angetnya ini udah hampir selesai ya Mamnya kira-kira tinggal separuh lagi gitu jadinya lumayan banyak banget kalau beli ini udah nggak tau deh berapaan gitu ya Mam harganya berapa puluh ribu tapi kalau bikin sendiri ini lebih hemat jadi nanti sisa uangnya tuh bisa ditabung gitu untuk keperluan yang lainnya kalau teman-teman gimana nih sering bikin cemilan sendiri atau mending beli aja yang tinggal ngunyah ya Mam karena kalau bikin sendiri ini kan harus uprek dulu di dapur gitu nyiapin bahan-bahannya kemudian bikinnya prosesnya juga lumayan panjang kemudian belum nyuci-nyuci tempat-tempat yang kepake gitu ya Mam beres-beresin deh semuanya kemudian ini yang terakhir tinggal sedikit isiannya tapi nggak papa ini aku masukin aja semuanya sekalian aku koret-koretin kayak gini ini kayaknya tinggal susunya aja ya Mam ya yang terakhir ini karena tadipun aku ngisinya lumayan banyak-banyak gitu jadi ya udah deh hampir habis juga nih udah ini Alhamdulillah udah selesai kalau punya stok cemilan kayak gini enak banget kapan mau ngemil tinggal digoreng aja ini tinggal aku tutup dan masukin ke dalam kulkas Alhamdulillah banget oke Mam ini lanjut lagi selesai bikin cemilannya ini aku tadi lumayan berantakan ya Mam ya tepung-tepungnya ini sekalian aku sapuin aja biar sekalian bersih tadi juga aku udah cuci piring dan beberes oke Mam sekian dulu video dari aku mudah-mudahan video aku ini selalu menghibur dan memberikan manfaat buat temen-temen semuanya terimakasih yang sudah selalu nonton video aku sampai selesai terimakasih yang sudah selalu support video-video aku terimakasih untuk semuanya jumpa lagi ya Mam di video-video selanjutnya salam manis dari kami Lilis Andi Assalamualaikum Mam bye-bye bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati